Intro Mengatasi minimnya guru sekolah dasar di Kota Denpasar, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar melaksanakan perekrutan 155 tenaga kontrak guru dengan lulusan S1 PGSD. Perekrutan ini dilaksanakan selama 5 hari hingga 27 Juli yang diseleksi melalui indeks prestasi kumulatif IPK tertinggi. Aturan baru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mewajibkan sebanyak 30 orang siswa dalam satu kelas di seluruh sekolah dasar dan penambahan rombongan belajar atau kelas mengakibatkan beberapa sekolah dasar kekurangan guru kelas. Untuk mengatasi hal tersebut, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar melakukan perekrutan 155 orang tenaga kontrak guru dengan lulusan S1 PGSD. Perekrutan ini tidak melalui tes, melainkan dinilai dan diseleksi melalui indeks prestasi kumulatif IPK tertinggi. Pihaknya juga berharap agar tenaga pendidik yang dicari dapat terpenuhi. Itu aturan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memang mengatur bahwa dalam satu rombol atau satu kelas itu maksimal jumlah siswanya 32. Seleksinya sesuai dengan yang ada di pengumuman itu akan diseleksi melalui IP, indeks prestasinya. Hingga Rabu pagi, sebanyak 80 pelamar telah membawa lamarannya ke bidang pembinaan ketenagaan di Stikpora Kota Denpasar. Perekrutan tenaga pendidik baru ini sudah dilaksanakan sejak tanggal 23 Juli dan akan berakhir pada 27 Juli mendatang. Untuk administrasinya sih sudah nantarkan lagi ada seleksinya dan pembinaan lewat web, ya saya lihat lewat webnya nantar. Diterima sih, sudah diterima berkasnya, cuma masih nunggu gini aja panggilan selanjutnya. Belum sempat kerja, baru tamat soalnya. Dari teman, ada yang memposting di FB kebetulan itu teman satu kuliah juga. Ya saya iseng-iseng aja sih. Maunya jadi guru kelas, Pak. Sodara untuk mencegah penyakit campak dan rubella yang dapat menyerang anak-anak dan orang dewasa, Dinas Kesehatan Provinsi Bali menghimbau masyarakat untuk memberikan imunisasi mesles rubella pada bayi 9 bulan sampai anak-anak yang berusia kurang dari 15 tahun. Nantinya vaksin ini akan diberikan mulai tanggal 1 Agustus 2018. Mulai tanggal 1 Agustus hingga 30 September 2018, Bali dijadwalkan untuk melaksanakan imunisasi vaksin mesles rubella atau vaksin campak dan rubella. Hal ini dibahas dalam pertemuan advokasi dan sosialisasi dalam rangka kampanye dan introduksi imunisasi mesles rubella atau campak rubella, tingkat kabupaten kota, dan kecamatan di Provinsi Bali. Imunisasi ini diberikan untuk pencegahan terhadap penyakit campak dan rubella yang dapat menyerang anak-anak dan orang dewasa. Dengan sasaran yang sama seperti imunisasi JE yang dilaksanakan pada bulan Maret dan April lalu yang berhasil mencapai 101,78 persen. Kali ini vaksin MR juga diberikan kepada bayi berusia 9 bulan hingga anak-anak berusia kurang dari 15 tahun dengan menyasar 962.810 anak-anak yang ada di Bali. Nantinya vaksin ini akan diberikan ke sekolah-sekolah, puskesmas, pustu, posyandu, rumah sakit, dan tempat-tempat pelayanan imunisasi lainnya. Mulai tanggal 1 Agustus sampai dengan akhir September, 30 September. Kita di Bali ada introduksi vaksin baru yaitu vaksin misles dan rubella untuk pencegahan penyakit campak dan rubella. Kita menyasar lebih kurang 962.810 sasaran mulai dari bayi umur 9 bulan sampai dengan anak kurang dari 15 tahun. Dan diberikan nantinya di sekolah-sekolah, kemudian di puskesmas, pustu, posyandu, rumah sakit, dan tempat-tempat pelayanan imunisasi. Saya berharap agar informasi ini bisa dipahami oleh seluruh masyarakat sehingga menyadari pentingnya imunisasi ini untuk pencegahan penyakit. Itu imunisasi ini sangat aman. Dan tentu saja justru memberikan perlindungan yang maksimal. Sosialisasi dengan melibatkan camat dan lintas sektor lainnya seperti Kementerian Agama, PMD, Dinas Pendidikan, dan Ibu-Ibu PKK ini diharapkan dapat berhasil sama seperti imunisasi sebelumnya. Sehingga anak-anak utamanya dapat terhindar dari penyakit berbahaya, campak, dan rubella. Komang Suarbawa, Kompas Dewata Saudara berkarya dan berbakti sepenuh hati menjaga negeri menjadi tema Hari Bakti Adiaksa tahun 2018. Serangkaian dengan Hari Bakti Adiaksa ke-58 ini, Kejati Bali gelar apel bersama di lapangan puputan Badung Denpasar. Kedepan diharapkan jajaran Kejati Bali dapat terus menegakkan hukum yang berkeadilan. Di hadiri Gubernur Bali, Kapolda Bali, dan segenap jajaran Adiaksa, apel bersama serangkaian Hari Bakti Adiaksa ke-58 mengambil tema berkarya dan berbakti sepenuh hati menjaga negeri. Dalam apel kali ini, Kejati Bali berlaku sebagai inspektur upacara yang membacakan amanat Kejaksaan Agung Negeri. Kejati Bali Amir Yanto mengingatkan agar seluruh jajaran dapat mengikuti perkembangan zaman dan tetap menegakkan hukum yang berkeadilan. Perdamaian dan persatuan demi keutuhan NKRI juga harus selalu dijaga tanpa pandang bulu dan tanpa pilih kasih. Seluruh jajaran Kejaksaan harus maju terus mengikuti perkembangan zaman juga harus menegak hukum yang berkeadilan. Selain itu juga harus menjaga persatuan, perdamaian, juga keuntuhan NKRI. Tanpa pandang bulu ya, tanpa pilih kasih, kita menegakkan tidak hanya berdasarkan aturan tetapi juga harus dengan memakai hati nurani. Kapolda Bali Irjen Paul Petrus Renhat Golose juga menghadiri apel bersama serangkaian Hari Bakti Adiaksa ke-58 ini. Pihaknya mengatakan sangat menghormati peran dan kerjasama yang tercipta antara Polda Bali bersama Kejaksaan Bali. Saya menghadiri Hari Bakti Adiaksa ini karena kita adalah bagian daripada kriminal justice system dan mulai dari kami menjabat atau saya menjabat sebagai Kapolda saya sudah ada tiga kajati dan kerjasama kita sangat baik sehingga saya sebagai Kapolda amat sangat menghormati peran kita bersama-sama dari fungsi penyidikan, penuntutan maupun fungsi pengadilan yang dilakukan oleh jajaran kehakiman. Ini saya sekali lagi sebagai Kapolda Bali mengucapkan selamat hari Adiaksa. Selain itu dalam apel kali ini dibacakan pula keputusan Presiden RI nomor 58 tahun 2018 tentang penganugrahan Satya Lancana Karya kepada perwakilan pegawai negeri sipil yang bekerja dengan baik selama 10 hingga 30 tahun. Acara dilanjutkan dengan syukuran bersama segenap jajaran Kejati Bali di halaman kantor Kejati Bali. Komang Suar Bawul, Jipayana Putra, Kompas Dewata KPU Provinsi Bali tetapkan gubernur terpilih informasinya kami hadirkan dalam Rumah Pilkada setelah jadah berikut. Terima kasih telah menonton!